Oke teman-teman, jadi udah ngambil tiketnya, lokasinya ada di situ. Nah ya, itu tempatnya untuk agen tiket dari perawakilan cabang PO Sudirotung Raja ya. Dapatnya seri L, belum tau jatahnya apa, kita lihat nanti. Ini lotaknya ada sekitar 50 meter dari pusat keramain Tawang Mangu atau depan pasar Tawang Mangu dan terminal Tawang Mangu. Jadi tinggal jalan kaki cukup ke sini. Untuk memok teleponnya nanti saya cantumkan di kolom deskripsi ya. Berangkatnya sama M lagi. Ternalian asal ya? Aduh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku di NovaWil Nadi. Hari ini kita bakal bis-bisan lagi. Aku sekarang berada di Tawang Mangu, tempatnya di Kecamatan Tawang Mangu, Kabupaten Karanghanjar, Jawa Tengah. Dan hari ini rencananya aku akan naik di Sudirotung Raja seri L. Dengan jurusan Tawang Mangu, Pondok Minang, Tim Puterwalik kayak gitu. Tadi sebelumnya aku udah ngambil tiket. Seperti di awal video, aku udah ngambil tiket dulu ke sana. Terus udah dapet tiketnya, sekarang udah ada di aku pegang. Bagaimana keseruannya? Sekarang masih jam setengah tiga sore. Dan nanti bisa tuh dipersiapkan sekitar jam lima sore kayak gitu. Jadi masih ada waktu yang cukup panjang di Tawang Mangu. Kita mau ikut Tawang Mangu dulu kayak gitu. Seperti apa keseruannya, ikutin perjalanan aku sampai nanti ke Pondok Minang, Jakarta Selatan. Yuk! Nah teman-teman, di sekitar Pasar Tawang Mangu ini atau di sekitar Terminal Tawang Mangu ini banyak banget jajanan. Jadi buat teman-teman yang kesini itu nggak bakalan kelaperan. Kalau tau teman-teman di alun-alun batu, Nah modelnya persis kayak gitu, kayak di alun-alun batu. Ini Tawang Mangu, persis kayak gitu banyak jajanan. Masuk Sudiratung Kejaya, kayaknya yang ini bisnya. Nah ini bis STJ Sarabaka. Sarabatsuka. Jatah ke Depok, terus ke Cilengsi. Tawang Mangu ya dari Tawang Mangu. Berangkat STJ Jatah Depok ke Cilengsi. Nah masuk bis yang akan kita naiki, STJ Draka Seri L ke Pondok Minang. Sesuai incaran bisnya. Biar nanti bisa nge-thread dulu, aku mau lanjut ngopi. Bisa masih atlet. Nah teman-teman ini bis STJ Draka-nya. Pake bodi SR2 XHD. Terus sasihnya pake Mercy 2542 Tronton. Jadi bis ini bis Tronton ya. Liverinya mantep banget, bagus. Ini nanti akhirnya di Cilengsi bisnya. Kayak gitu. Eh Cilengsi? Eh Cilengsi, Pondok Pinang. Maaf, maaf, maaf. Ketuker. Tampak depan dari STJ Draka. Nah jadi teman-teman ini di bawah saya sudah ada STJ 99 dengan julukan Draka. Bus ini pasasi Mercy OC500RF 2542 dan bodinya sendiri dari Laksana Legacy SR2 XHD Prime yang terbaru. Nah bus ini itu sendiri awalnya bukan milik PO Sudirotubaseya, tapi milik PO Mitra Divya Nusantara. Yang beliau oleh PO Sudirotubaseya. Ini dia, hari ini jalan seri L, Kawang Mangu Malam, Pondok Pinang, pagi. Thank you Em buat informasinya. Oke bisnya sudah berangkat. Kita langsung masuk ke dalam busnya. Laut pintu belakang aja. Biar pernah ngerasain laut pintu belakang. Oke kita naik ke dalam bus. Mas, makasih ya mas ya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Kita duduk di depan. Nah ini seat yang akan aku dudukin sama Em. Sampai ke Pondok Pinang nanti. Em masuk dulu nih. Oke teman-teman. Jadi ini penampakan kursi dari STJ Draka. Menggunakan kursi dari HI Rimba Kencana yang terkenal dengan seatnya yang sangat luas. Ini seatnya. Tepul banget. Ada selimut juga disini. Terus ada leg restnya juga. Nyaman banget. Ditopang dengan mercy 2542 yang benar-benar terkenalkan kenyamanannya. Kayak gitu. Ini kursinya. Ini bagasinya juga. Modelnya boleh gasi tertutup. Lebih safety. Ini juga bagasi tertutup semuanya. Ada lampu hidden lampnya. Mantep banget nih modelnya. Ada ukiran ya. Keren, keren, keren. Terus juga disini disekat antara kabin driver dengan kabin penumpang. Keren, keren. Nah ini persiapan perangkat. Driver satunya dibalik kemudi. Mas Teguh. Mas Teguh. Ovisial. Nah itu dia. Youtubenya. Oke teman-teman. Jadi ini jam berapa ya? 17.38. Juga 38. Perangkat dari Terminal Tawang Mangu. Karanganyar, Jawa Tengah. Oke teman-teman. Kita keluar dari Terminal Tawang Mangu. Ini karena malam minggu jadi di daerah Tawang Mangu cukup padat kendaraan. Tuh cukup macet jalanannya gitu. Di daerah Tawang Mangu. Jadi jalannya ganti-ganti aneh gitu. Ini jalannya juga cukup sempit. Buat sebuah-sebuah di Trontan agak sedikit. Susah dikit lah. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Kita jalan menuju Jakarta. Nah ini belokannya cukup tajam. Agak repot buat bisnis terkelas. Gini. Gini. Hah? Jalannya kecil banget Ini di Tawang Mangu banyak banget kafe-kafe yang enak Ini Ridu Alam Hill Camp Menjelang maghrib pemandangan di Tawang Mangu Syahdu banget Hamparan bukit-bukit dan lembah-lembah Tikungan-tikungannya tajam-tajam Wih mantep Pakai Tronton lagi kesini kan Keren Tuh jalanannya keren Terima kasih Wih tipis banget Iya yang ke atas rame Permisi-permisi Tronton mau lewat Jalurnya mantep banget Ini stunnya harus jauh ya Karena bisnya tuh panjang Jadi stunnya harus jauh Pengendara yang lain tuh Mau gak mau ya harus ngalah Karena bisnya stunnya harus jauh untuk belok Oke teman-teman Jadi aku udah berangkat dari terminal Tawang Mangu Sekarang lagi di jalan Ke bawah Ke arah Solo So far bisnya enak Dengan seat H5 rencananya Yang sudah terkenal dengan kenyamanannya Seperti yang di belakang Ada selimutnya juga Seatnya gede-gede Ada amresnya juga Ada leikersnya juga Ini seatnya enak banget sih Udah gitu Suspensinya kan pakai suspension Dari 2542 Keren lah pokoknya Alus bisnya Mantep banget Kita nikmatin perjalanannya Bersama STJ drata Barang sama M juga Di sebelah sana Yuk ikitkan terus Trip tripod aku Sardena 3 Pondok Pinang Oke teman-teman Jadi ini tampilan toilet Dari Bis STJ drata Ini toiletnya Wih bersih juga nih toiletnya Mantap Lampunya terang banget Keren ini Ini toiletnya Hanya dipergunakan Untuk buang air kecil Dan hanya saat Bis sedang berjalan Jadi kalau berhenti Jangan dipakai Toiletnya kayak gitu Ini tampilan Dan toiletnya Ini di belakang Kandang macannya Tempat istirahat crew Tempat istirahatnya driver Kayak gitu Tempat istirahatnya di belakang Tempat istirahatnya di belakang Oke jadi ini gangwaynya Untuk turun Atau tangganya Untuk pintu keluar Biasanya SR2XR itu Toiletnya Kalau pintu tengah ini Ada disini Tapi kalau di drata ini Diganti ke belakang Buat toiletnya Ini ada dispenser Untuk air minum Ini dia dispensernya Kita balik ke seat depan Nah teman-teman Di depan ini Terdapat buah-buah TV Di sebelah kiri Di sebelah kanan Pakai TV LCD Di Tawang Mangu Jalan ke Tawang Mangu Ini banyak tikungan Tapal kuda Kayak begini nih Yes Kalau tikungan yang Lajur keluar sih Lebih Mungkin lebih Enak ya Tapi kalau Lajur yang dalam Stunnya harus lebih jauh Oke teman-teman Jadi ini Tampilan speedometer Dari Mercy 2542 Dimana Keunikannya adalah Disini Untuk speedometer Kecepatannya Masih menggunakan Satuan Mile per hour Atau MPH Satuan yang biasa Digunakan di US Kayak gitu Atau Satuan standar Di US Kalau di Eropa Mungkin Maka KMPH juga Tapi kalau di Indonesia Maka KMA Gitu Nah ini Di pertigaan Karang Pandan Kita Masuk Ke terminal Karang Pandan Ini terminalnya Oh ya ini untuk Lower AC bagian atas Khasnya SR2 Laksana Disini Ada Lobang AC Nah ini ada Port USB Untuk ngecharge HP Hanya untuk ngecharge HP Jangan sampai ngecharge Powerbank Ataupun laptop Itu bisa membahayakan Bisnya sendiri Kayak gitu Ada dua Ada dua Port USB Disini Terus ada Ambient light Nya juga Ambient lightnya Keren banget Disini Jam 18 Berangkat dari Terminal Karang Pandan Terima kasih telah menangis Terima kasih telah menangis Terima kasih telah menangis Ini light room di seat 1A1B Untuk kakiku Aku tingginya 165 cm Sebelah kaki kiri Sebelah kiri agak kepentok Sama Apa Electric Bob ini Tapi sebelah kanannya masih enak Jadi Kadang harus diginiin Kayak gitu Cukup lega Untuk yang tingginya 190 sampai 195 cm Keren Lewat di Depan alun-alun Karanganyar Masuk di Daya Kapalur Jam 19 21 Daya Kapalur Terima kasih telah menangis 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 selamat menikmati 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 oke teman-teman jadi bis Sudhiru tunggho jayanya stj drakka lagi istirahat untuk servis makan malam terlebih dahulu Sebelum lanjutkan kejalanan ke Jakarta Oke jadi makan malam ini Ada nasi rames, ada lotong pecel, ada nasi goreng Sama ada di pojok sana nasi soto Kayaknya makan nasi goreng aja deh buat malam ini Yuk Oke teman-teman jadi malam ini Makan di rumah makan Raos Eko Dengan menu nasi goreng Dan telur ceplok minumnya teh anget Udah diminum duluan Sama M Masih sama M, mukanya ngantuk banget Disini agak rame Karena barengan sama tim-tim STJ dari timur Yuk selamat makan Nah ini bis kita STJ Braka Tawang Mangu Pondok Pinang Keren banget bisnya dilihat dari luar tuh Mantep Bawahnya juga keren banget Mesin Mercy OC500RF 2542 emang gak bohong sih Keren banget Dikasih snack setelah rumah makan Snacknya Oh masih di Kolasi kita buka dulu Oke teman-teman ini dikasih snack setelah ada rumah makan Snacknya disini ada Ada Ciki Tenggo Terus juga ada air putih Kemasan gelasan Sama ada permennya juga disini Nanti kita Pangkat snack ya Karena sekarang masih kenyang Nanti kita Terus juga Nanti kita Terus juga Kita peringat lagi dari luar makan Jam 22.58 selamat menikmati